Pasangan naga dan burung hang jilid 14. Namun tak urung tangannya terasa kesemutan dan terlepaslah poci itu dari cekalannya. Si Hwasyo kebetulan berada di sampingnya dan poci itu tepat sekali melayang ke arahnya. Meskipun tak tepat mengenai, tak urung ia meringis kesakitan juga karena kecipratan arak. Dengan murkanya ia menghantam. Kini poci itu terbang balik melayang ke arah yak BWE. Yak BWE agak terkesiap, batinnya, kedua Hwasyo jahat itu bermulut besar, tapi ternyata memang mempunyai kepandayan berisi. Takut tak kuat menyambuti hingga nanti menjadi buah tertawaan buru-buru yak BWE menghindar saja. Berat, poci itu menghantam kaca jendela, terus melayang jatuh ke dalam sungai. Tapi araknya berhamburan kemana-mana, sampai yak BWE pun turut basah kuyuk dengan percikannya. Sayang, sayang, poci arak baik terbuang dalam sungai, kedengaran si pemuda desa mengoceh sendirian. Si Hwasyo menggerung keras terus hendak mencengkeram yak BWE, tapi yak BWE cepat menyambutnya bergantotokan sumpit. Krek, sumpit patah menjadi dua. Kiranya Hwasyo itu memiliki ilmu Kim Jong-oh dan Tian Po-san atau ilmu lindung yang kebal senjata. Sekalipun begitu karena totokan sumpit yak BWE tadi tepat mengenai jalan darah tangannya, meskipun tak sampai rubuh, Hwasyo itu juga merasa sakit seperti ditusuk jarum. Saking sakitnya ia sempat loncat ke atas. Si imam biasanya selalu tenang. Karena tadi dia menderita kerugian kecil-kecil, untuk sementara waktu ia hanya diam mengawasi di samping. Setelah menyaksikan yak BWE bertempur dengan kawannya, diam-diam ia merasa heran. Apakah yang menjadi keheranannya itu? Kiranya totokan supir yak BWE tadi, belum mengenai lengannya. Ujung sumpit. Hanya baru menyentuh ujung bajunya, tapi anehnya ia rasakan lengannya sudah kesemutan sehingga tak kuat mencekal poci arak lagi. Dalam ilmu totokan, yang paling liahai sendiri ialah apa yang disebut kek gong tiam hiat atau menotok jalan darah, dari kejauhan. Hanya orang yang sempurna luekangnya, baru dapat menggunakan jimutotokan itu. Selain itu, masih ada semacam ilmu totok yang tak kurang liahai, yakni tak usah menutup tepat tapi dengan gunakan luekang dapat menutup jalan darah orang. Ia duga yak BWE tentu memiliki salah satu dari dua macam ilmu totok yang hebat itu. Jarak ujung sumpit yak BWE dengan jalan darah di lengan si imam, hanya terpisah selembar kertas tebalnya. Jadi terang bukan termasuk ilmu totokan kek gong tiam tian. Suatu keuntungan bagi yak BWE bahwa imam itu telah keliru menyangka kalau yak BWE memiliki kedua macam ilmu tutup jalan darah yang liahai, ket gong tiam tian dan lue tat pit hiat, luekang untuk menutup jalan darah. Karena persangkaan itu, si imam sudah tak berani sembarangan turun tangan dan mundur ke samping. Selama mengawasi permainan yak BWE tadi ia telah melihat suatu lubang kelemahannya. Tapi tak urung ia makin keheranan. Jika yak BWE memiliki ilmu tutuk seperti yang diduganya itu, sekalipun si Hwasyo memiliki ilmu lindung Kim Jong-oh, pun tak nanti kuat bertahan. Tapi ternyata Hwasyo itu tak kena apa-apa, melainkan loncat berjingkrak-jingkrak, pula sumpit yak BWE pun patah dibuatnya. Jelas dilihatnya gerakan menutup dari yak BWE tadi, meskipun hebat tapi kurang mahir, menandakan yak BWE itu masih terondol. Sudah tentu imam itu bingung memikirkannya. Pikirnya, bagaimana ini? Apakah memang ia sengaja tak mau keluarkan kepandainya sungguh-sungguh? Tapi mengapa tadi sekali turun tangan kepadaku ia lantas gunakan ilmu tutuk yang hebat? Mari kita tengok kembali si Hwasyo, ketika melambung di udara, dengan menggerung keras ia lantas maat hantam dengan ilmu pukulan boh peniciu. Dengan tangkasnya yak BWE berputar-putar menghindar berat, bukan yak BWE yang kena melainkan meja yang terhantam jungkir balik. Melihat warung araknya dibuat medan perkelahian, si pemilik berkawak-kawak pun tetam mulain, buru-buru menyingkir. Pukulan Hwasyo itu dasyat sekali, setiap kali ia memukul, anginnya meneru, mangkuk piring pecah berantakan kemana-mana. Tering, prang, prang. Yak BWE tetap gunakan ilmu kelincahan, sebentar loncat ke atas meja, sebentar ke atas dingklik, menyusup ke bawah meja, menyelinap ke sana memberosot ke sini. Betapapun Hwasyo itu hendak umbar kemarahannya, namun tak dapat mengapa-apakan yak BWE, yang nyata, pukulannya itu selalu mendapat sasaran meja, kursi atau mangkuk piring meja. Setelah mengikuti bagaimana selama bertempur itu yak BWE lalu menghindar dan sudah beberapa kali hampir saja termakan pukulan si Hwasyo, si imam mulai menarik kesimpulan bahwa memang yak BWE itu tidak pura-pura dan benar-benar bukan jago keras, kini hilang kekhawatirannya dan dengan tertawa ia berkata, nonasu, berkelahi di dalam rumah makan ini, sungguh tak sedap dipandang. Lebih baik kita pergi ke lain tempat untuk berunding. Ternyata si Hwasyo dan si imam saat itu sudah yakin bahwa yak BWE tentu sotiau ing yang hendak dicarinya itu. Yak BWE malu dan gusar sekali. Malah sehabis berkata, si imam sudah menerjangnya buru-buru ia jumpalitkan sebuah meja untuk menahannya, kemudian segera mencabut pedangnya dan membentak. Berani maju selangkah lagi, pohiamku ini tak punya mata. Si imam tertawa, pohiamu tak bermata, tapi aku punya mata. Habis berkata ia tas kebutkan lengan jubahnya untuk menampar pohiam yak BWE. Berbareng itu si Hwasyo dengan menggembor keras sudah pentang kedua tangannya hendak merebut pedang yak BWE. Yak BWE tusukan pohiamnya ke tenggorokan si Hwasyo. Meskipun si Hwasyo punya ilmu lindung Kim Chiong Toh, tapi tenggorokan adalah bagian yang dapat mematikan buru-buru ia sambar sebuah dingklik untuk menangkis. Ternyata tusukan yak BWE pun tak dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Begitu membentur dingklik, ia lantas putar arah menusuk si imam. Melihat gerakan ganti jurus itu dilakukan demikian cepatnya, diam-diam si imam merasa kagum. Pikirnya, ilmu pedang budak ini jauh lebih hebat dari ilmu tutupnya. Sayang tenaganya masih belum memadai. Ia pun tetap gunakan lengan bajunya untuk menampar, tapi pun tak berani terlalu bernapsu hendak merebut pohiam yak BWE. Dengan ilmu kelincahannya dan dibantu oleh meja kursi yang malang melintang, ia mainkan pedangnya kian kemari. Dengan kera itu dapatlah ia melawan sampai tahun 2010-an jurus. Hwasyo itu bertubuh gemuk. Meskipun ia memiliki ilmu GW Akeng yang hebat, namun ilmu lindungnya masih belum sempurna betul. Beberapa kali hampir saja ia termakan pedang yak BWE. Akhirnya marahlah Hwasyo itu. Ia lepaskan jubahnya dan berseru, Ciu Heng, ayuh, kita tangkap ikan. Ia mainkan jubahnya. Jubah itu berubah menjadi semacam awan merah yang mencangkup kepala yak BWE. Si imam tetap gunakan sepasang lengan bajunya untuk menampar. Setiap ada kesempatan tentu ia pergunakan sebaik-baiknya untuk melibat pedang yak BWE. Kepungan dari kedua orang tersebut memang makin lama makin rapat. Permainan pedang yak BWE pun mulai berkurang gayanya. Sekalian tetamu sudah sama ngacir pergi. Si pemilik pun juga sudah bersembunyi di kolong mejanya. Mangkuk piring pecah berantakan. Meja kursi sungksang sumbal, gedrobokan tak henti-hentinya. Ho, hendak lolos kemana kau teriak si Hwasyo. Ia tetap perkeras permainan jubahnya yang mengancam kepala yak BWE. Tiba-tiba terdengar jeritan mengaduh dan ada seorang mendekapaha si Hwasyo. Aduh, mati aku dipijaknya teriak orang itu. Kiranya di ruangan situ masih ada seorang tetamu yang belum menyingkir. Orang itu bukan lain adalah si pemuda desa tadi, marahlah si Hwasyo. Ia sepak pemuda desa sekuat-kuatnya sampai jungkir balik. Tapi pemuda itu sudah menggigit pahanya. Meskipun si Hwasyo punya ilmu lindung kim chiong toh, tapi tak urung pahanya kena digigit sampai berlumuran darah. Yak BWE menghindari jaringan jubah si Hwasyo terus balas menusuk. Tusukannya itu tepat mengenai jalan darah ih gihyat di perut si Hwasyo. Karena tusukan itu memakai tenaga penuh, akibatnya juga lebih hebat dari ilmu tutukan dengan jari. Betapapun Hwasyo itu seorang otot kawat tulang besi, namun tetap ia tak kuat menahan tusukan itu, sekali menjerit, rubuhlah ia di lantai. Sewaktu ditendang jungkir balik tadi, si pemuda desa bergelundungan di lantai. Jatuhnya tepat menggelundung di samping si imam segera angkat kakinya hendak memberi sebuah tendangan, tapi cepat pemuda desa itu mendekatnya sambil berteriak-teriak, tolong-tolong. Karena dipeluk sekencang-kencangnya oleh si pemuda, hampir saja imam itu terjerambap jatuh. Sebenarnya kepandayan imam itu lebih tinggi dari si Hwasyo. Sekali kakinya diputar, pemuda desa itu pantak kuat mempertahankan dekapannya lagi. Terpaksa ia lepaskan. Berbareng itu si imam cepat menendang. Pembunuhan, tolong, tolong teriak pemuda itu. Tiba-tiba ia jungkir balik dan terlempar keluar dari jendela. Sebenarnya tendangan si imam itu belum mengenai. Tapi entah mengapa, si pemuda desa jumpalitan. Pada lain saat terdengar suara gedebuk yang keras. Rupanya pemuda desa itu terbanting jatuh sekeras-kerasnya. Masih yak BWE belum menginsyafi bahwa pemuda desa itu sebenarnya diam-diam telah memberi bantuan padanya. Ketika si pemuda menjerit-jerit minta tolong tadi, yak BWE menjadi gugup hendak menolongnya. Cepat ia tusuk si imam. Tadi beberapa kali pedang yak BWE kena disampok terpental oleh kebutan jubah si imam. Tapi kali ini sungguh aneh. Bret, lengan jubah si imam kena dipapas kutung. Dan ketika ujung pedang terus meluncur maju lengan si imam tergurat luka sepanjang lima dim. Mengapa mendadak sontak si imam tak selihai tadi, kiranya gigitan si pemuda desa yang menyebabkannya. Karena ujung kakinya digigit sampai terluka, bukan saja gerakan si imam itu tak setangkas tadi, pun tenaganya menjadi berkurang. Jika saat itu yak BWE terus menyerang lagi, imam itu pasti binasa atau sekurang-kurangnya tentu terluka berat. Tapi yak BWE tak mau berbuat ganas. Ia hanya bermaksud memberi sedikit hajaran saja. Demi melihat kedua orang agama itu sudah pontang-panting tak keruan, diam-diam ia sudah merasa senang. Kedua kalinya, ia tetap menghawatirkan keadaan si pemuda yang terlempar keluar jendela itu. Maka setelah dapat melukai si imam, ia lantas tarik pulang pedangnya. Katamu kau punya metu, tapi kulihat kau benar punya metu, tapi tidak punya biji matanya. Jika lain kali berani ku jang ajar lagi apabila bertemu aku, tentu akan ku korek keluar biji matamu, kata yak BWE. Imam itu tahu kalau kepandayan lawan tak menang dengan dia. Tapi entah apa sebabnya ternyata ia menderita kekalahan. Saking marahnya, dari tujuh lubang inderanya sampai mengeluarkan asap. Namun ia tak berani bercuit lagi. Celaka adalah si Hwasyobotak. Ternyata ia menderita luka lebih parah. Ia tengah mengerang-gerang menyalurkan jalan darahnya, sehingga tak dapat berkata-kata lagi. Baru yak BWE hendak melangkah keluar tiba-tiba si pemilik warung menerobos keluar dari kolong mejanya dan menangis gerung-gerung. Kiranya ia sedih karena menderita kerugian besar, tapi ia tak berani minta ganti kerugian pada yak BWE. Ciyang kui, sudahlah, jangan menangis. Nih ku ganti uang, kata yak BWE semibari mengeluarkan uang tembaga dan pecahan perak. Mendengar itu buru-buru si pemilik warung mengusap air matanya. Tapi serta dilihatnya yak BWE hanya menyodorkan sejumlah uang tembaga dan pecahan perak, kecewalah ia. Serunya dengan terputus-putus, cuan ini, ini. Setelah mengatakan ini, ini, akhirnya ia beranikan diri juga untuk menerangkan bahwa uang yak BWEIU masih belum cukup untuk mengganti kerusakan barang-barangnya. Diam-diam yak BWEIU geli sendiri, ah, aku ini benar-benar limbung. Kali ini aku hampir merusakkan sebuah rumah makan, masakan hanya membayar dengan jumlah rekening makananku tadi. Akhirnya ia mengambil uang mas Kim Chonya, terus dilemparkan di lantai serunya, ini emas murni, jangan khawatir ku tipu. Cukuplah kiranya habis berkata ia lantas loncat keluar jendela. Melihat keroyalan yak BWEIUU, imam dan hoesio tadi makin yakin kalau yak BWEIUU itu tentulah sutia wing. Tampak pemuda desa tadi tengah berjalan di tepi sungai dengan langkah bincang. Hati yak BWEIUUU, serasa longgar dibuatnya. Ia meneriaki pemuda desa itu. Hai bung, aku. Hendak mengaturkan maaf kepadamu. Dalam perkelahian tadi, aku telah membuat susah kau. Apakah kau terluka? Tidak, tidak apa-apa. Syukur Tuhan masih adil, tidak suruh aku menjadi makanan ikan sungai. Hanya lecet sedikit saja dan terluka di bagian tumit kaki. Apa kau menang? Kiong Hai, Kiong Hai sahut si pemuda memberi selamat. Karena dapat berjalan, yak BWEP menduga pemuda desa itu hanya terluka. Sedikit saja tak mau meladani bicara. Terus mengeluarkan perak dan selembar sapu tangan serta obat. Katanya, ini adalah obat Kim Jong-yok yang jempolan. Bubuhkanlah pada lukamu. Dalam dua hari saja tentu sudah baik. Dan perak ini terimalah untuk ongkos keperluan. Mengingat selama dua hari nanti si pemuda tentu tak dapat bekerja, maka yak BWM memberinya sedikit ongkos Ia duga pemuda itu tentu mau menerimanya dengan girang Tapi di luar dugaan tiba-tiba wajah pemuda desa itu berubah Serunya, apa maksudmu ini? Apakah aku ini dianggap sebagai pengemis? Kemerah-merahanlah wajah yak BWM Ia merasa serba salah apa mesti menyimpan kembali perak itu atau tidak Kebetulan sekali saat itu ada seorang pengemis berjalan lalu di situ Tiba-tiba pemuda desa itu tertawa, ya, sudahlah, mana perakmu itu, biar kuwakilkan kau memberi sedekah padanya Diberi sekian banyak perak, pengemis itu melongo Setelah tersadar, ia tersipu-sipu menyambutnya dan tak henti-hentinya mengaturkan terima kasih Perak itu kepunyaan tuan ini Kau berterima kasihlah kepadanya Ai, tubuhmu juga penuh dengan luka-luka, ini obat untukmu Juga dari tuan itu, kata si pemuda desa Yak BWM tak dapat berbuat apa-apa kecuali tertawa meringis, tanpa berkata apa-apa ia lantas pergi Lewat beberapa jenak, keadaan menjadi hening Tiba-tiba Yak BWM teringat sesuatu Hai, gerak-gerik pemuda desa tadi sungguh luar biasa, pun wataknya juga aneh Makin teringat akan pemuda desa itu, makin timbul kecurigaan Tapi ketika ia berpaling ke belakang, ternyata pemuda desa itu sudah tak tampak bayangan lagi Sudah tentu Yak BWM terbeliak kaget Pikirnya, kuajak imam tadi punya mata, tapi tak punya biji mata Ternyata aku sendiri juga salah lihat pada orang Jika pemuda desa itu tak punya kepandayan tinggi, masakan ia tak sampai terluka parah dilempar keluar jendela begitu rupa Ah, tak nyana aku kembali tak sengaja berbuat salah pada orang Memang apa yang disesalkan Yak BWM itu tepat sekali Tapi ia pun tetap masih belum insyaf bahwa adanya ia dapat memenangkan imam dan hoesio tadi adalah berkat bantuan secara diam-diam dari pemuda desa itu Tengah hari lewat sedikit, tibalah sudah Yak BWM di muka pintu gedung Sip Hang Penjaga pintu yang sudah tua dengan keheranan mengawasi Yak BWM tegurnya Kau hendak cari siapa? Yak BWM tertawa mengikik Sahutnya, ong tua apakah kau tak kenal lagi padaku? Ai, kiranya nonasik Dalam dandanan begitu, apabila tak kau katakan, sudah tentu aku tak mengenal kau lagi Seru si penjaga pintu Dahulu kedua keluarga Sip dan Sik itu tinggal berdekatan Sewaktu kecil-kecilnya, boleh dikata Saban Hariak BWM tentu main-main dengan Inyo Penjaga pintu tua itu sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun pada keluarga Sip Ia mengikuti kedua nona itu dari kecil-kecil sampai berangkat dewasa Maka sekali Yak BWM buka suara, cepat ia sudah mengenalinya Loh ya sedang berpergian, tapi nona ada di rumah sedang berlatih ilmu pedang di dalam taman Mari kuantarkan kau ke sana, kata si penjaga Tak usah, aku dapat ke sana sendiri, sahut pihak BWM Ai, nonasik dalam dandanan sebagai pemuda, kau benar-benar tampak cakep sekali Aku sampai tak mengenal kau sama sekali Ah, sayang kau bukan pemuda sesungguhnya Jika sungguh, merupakan pasangan yang setimpal dengan nona majikanku Kata penjaga tua itu dengan bergurau Yak BWM girang karena penyaruannya itu telah dapat mengelabungi metapak tua itu sahutnya Jangan khawatir, nonamu itu sudah ada yang punya Nona sudah mendapat jodoh mengapa aku tak tahu sama sekali Sabarlah, nanti sedikit waktu tentu kau bakal tahu sendiri Sekarang ini aku justru hendak menjadi comblangnya Jawab Yak BWM terus melangkah Tiba di taman, benar juga Inyo sedang asik berlatih pedang Dilihatnya sinar pedang Inyo itu berkelebatan pergi datang dengan cepatnya Setiap kali pedang itu berkelebat, tentu meninggalkan percikan pedang berbentuk seperti taburan bunga Ternyata Inyo tengah mainkan jurus Hui Hoa Chiu Yap atau bunga bertebaran memburu seng kupu-kupu Jurus itu sebuah permainan dari ilmu pedang Hian Li Kiam Huat Apalagi dilatih sampai tingkat sempurna, dapatlah dibuat memapas bunga tanpa merusak tangkainya sedikit pun juga Dapat memapas sayap seekor kupu-kupu tapi tanpa menyebabkan kematiannya Inyo belum dapat mencapai tingkatan itu Tapi sudah tak banyak terpautnya Permainan pedang yang bagus-bagus Yak BWM memuji sembari menghampiri Sebat sekali Inyo sudah tarik pulang pedangnya Tapi ia pun mengawasi Yak BWM dengan pandangan yang lain dari biasanya Hai, kau melihat apa saja? Apakah kau juga tak mengenali Aku Tegur Yak BWM sambil tertawa? Lihatlah sendiri keadaanmu itu Apakah kau barusan habis berkelahi dengan orang seru Inyo? Yak BWM cepat menghampiri ke tepi empang teratai Begitu melongo ke permukaan air, barulah ia tersadar Katanya, ah, makanya tadi pak tua penjaga pintu itu pentang mat celebar-lebar memandang Aku Kiranya rambut Yak BWM kusut masai Pakainya kacau risau Banyak debu yang melekat Wajahnya tak keruan warnanya Banyak bekas-bekas noda arak Air kuah, kecap DLL Yak BWM mendongkol tapi geli juga Hektometer, pak tua itu memperolok-olok Aku Katanya aku seorang pemuda tampan Katanya Inyo ambil sapu tangan Setelah dicelup air lantas mengusap noda-noda kotoran di wajah Yak BWM Ujarnya, jangan buru-buru tukar pakaian dulu Tuturkan ceritamu itu Mengapa kau nakal sebelum datang kemari berkelahi dulu dengan orang? Ho, kau juga hendak mengolok-olok Aku ya Bukan cerita yang baik, tapi menjengkelkan hati Sahut pihak BWM, ia lantas menutur kejadian yang dialaminya di warung arak itu Aku tak kenal pada iman hidung kerbau dan si Hwasyo busuk itu Tetapi entah bagaimana mereka itu hendak cari perkara padaku Coba kau timbang, apakah itu tidak menjengkelkan katanya? Ini mau heran dibuatnya, tanyanya, masa ada kejadian begitu? Apakah kau tak salah dengar? Atau mungkin mereka mengatakan tentang lain orang? Mestipun aku tak faham seluruhnya akan bahasa Kangou Tapi aku dapat mendengarkannya dengan jelas Coba pikirkan, mana di atas dunia ini ada seorang budak perempuan Shisu Yang galang gulung dengan budak laki-laki Shitoan itu Bentah Yak BWM yang lantas mencernakan omongan si imam Dalam bercerita itu, wajahnya menjadi kemerah-merahan Ah, hal itu benar aneh Siapakah yang membocorkan keluar? Mengapa dalam kalangan orang luar yang tak ada hubungannya sama sekali mengetahui bahwa kau tinggalkan rumahmu karena urusan Tuhan Hiksya Inyo tertawa? Malah mereka tahu juga akan sumber perguruanku dan tingkat kepandaianku Tapi memang ada beberapa bagian yang tidak benar, kata Yak BWM Ia pun menerangkan tentang hal-hal yang menimbulkan curiga pada Inyo Inyo memang lebih berpengalaman Memang ia anggap dalam urusan itu tentu terselip sesuatu Tapi seperti halnya dengan Yak BWM, ia pun juga tak mengetahui tentang adanya seseorang nona yang bernama Sutiao Ing itu Maka dugaannya pun, sama dengan Yak BWM, yakni yang dimaksud si imam dengan budak perempuan sisu itu, siapa lagi kalau bukan Yak BWM Dalam penuturannya itu, Yak BWM sudah lupa menyebut tentang diri si pemuda desa Ai, kau toh sudah memberi hajaran pada mereka, ini sudah cukup melonggarkan kemendongkolan hatimu Rupanya mereka itu hanya bangsa kelas 2-3 saja Masakan mereka berani mencari kau lagi? Sekarang mari kita bicarakan soal Hiksya Sebetulnya kalian berdua ini bagaimana, ya? Dengan suara berbisik, Yak BWM menyahut, justru aku hadak minta advismu Baru ia berkata begitu tiba-tiba terdengar si penjaga pintu tadi bergegas mendatangi, serunya Nona sip, ada tetamu hendak minta bertemu Loya Waktu ku beritahukan kalau Loya sedang pergi, ia lantas keluarkan Karcis nama suruh aku berikan pada Nona Ia minta keterangan, apakah Nona mau menjumpainya kah? Waktu menyambuti dan membaca karcis nama itu Ini mau berseru, oh, kiranya Sin Chiang Ciu Luhang Jun Baik, silahkan dia duduk di ruangan tetamu Sebentar aku ganti pakaian dulu Yak BWM tertawa mengikik Hai, mengapa kau tertawa itu tegur Niu? Tahukah kau apa maksud kedatangan Luhang Jun kemari? Tanda tanya Yak BWM balas bertanya Bagaimana aku mengetahui? Kalau begitu rupanya kau tentu sudah tahu, bukan? Dia hendak menjadi comblang untukmu Comblang datang, calon yang akan dipinang itu harus menyembunyikan diri Tapi sebaliknya kau hendak menjumpainya Lucu tidak ini? Tanda tanya Kau memang pandai menggerakkan lidahmu Masakan seorang pendekar muda dituduh menjadi comblang Biar ku temuinya Kebanyakan ia datang kemari karena kau Kau telah menghina adiknya Ia tentu hendak mencarimu Sahut Niu yang tak percaya akan keterangan Yak BWM Tidak, aku sungguh tak membohongimu Luhang Jun dimintai tolong tiat molek untuk melamar bagi bos sekiat Jika kau tak percaya, dengarkan saja bagaimana omongannya nanti Sudahlah, jangan berolok-olok lagi Lekas ganti pakaian dan ikut aku menemui tetamu itu Tukas Niu Ah, aku bukan tuan rumah dan kedua kalinya Jika ada aku, ia tentu tak leluasa bicara Bantah Yak BWM Apa kau khawatir kalau ia sebenarnya hendak mencarimu? Baik jika kau takut, biarlah aku sendiri yang menyambutnya Aku tak mau terpengaruh oleh holok-holokmu tadi hingga sampai melantarkan tetamu Katakan Niu Yak BWM tertawa ya, memang, memang jauh-jauh orang datang hendak menjadi comblang Masakan tak disambut baik-baik Lekas ganti pakaian dan tunggu di sini Nanti aku hendak bikin perhitungan padamu Bentak Niu Setelah pesan seorang Buddha untuk melayani keperluan Yak BWM Ia lantai ganti pakaian dan keluar menyambut sang tetamu Yak BWM pulantas mandi dan berganti pakaian Niu Ternyata Yak BWM itu lebih pendek dari Niu Bujang segera menyediakan pakaian Niu yang dibuat pada dua tahun yang lalu Ternyata ukurannya pas dengan Yak BWM Yak BWM menunggu di dalam taman Tak berapa lama kemudian, datanglah Niu Wajah Nona itu agak berbeda dengan tadi Kiranya benar apa yang dikatakan Yak BWM kepadanya tadi Hang Jun telah membicarakan tentang diri Bo Sekiat Benar juga secara terang-terangan Hang Jun tidak menyatakan jadi comblang Tapi ia menuturkan tentang pertemuan dengan Bo Sekiat dan Tiat Molek Kemudian ia sampaikan salam Sekiat kepada Niu Dalam pembicaraan selama itu Secara samar-samar Hang Jun menyatakan Sudah mengetahui tentang hubungan Sekiat dengan Niu Pun tahu juga dia, Hang Jun Akan kemungkinan bahwa Sip Hang tak suka Sekiat Selanjutnya Hang Jun menyatakan Kesediaannya hendak membicarakan hal dari Sekiat itu kepada Sip Hang Nah bagaimana, kan aku tidak omong kosong doang Tegur Yak BWM sambil tertawa Heran, bilakah berjumpa dengan Lu Hang Jun itu? Mengapa tadi ia tak mengatakan sebaliknya Malah menanyakan tentang dirimu Katain Niu Yak BWM tetap tertawa saja Aku bertemu padanya Tapi ia tak tahu kalau aku Kejadian itu memang lucu sekali Nanti akan ku ceritakan juga padamu Coba kau tuturkan dulu Apa saja yang ia tanyakan tentang diriku tadi? Kini ganti giliran Niu yang tertawa Dia juga membantu Tiat Molek mencarimu untuk kepentingan Hiksia Tiat Molek dan Bos Sekiat juga sangat perhatian akan arusan kamu berdua itu Ku katakan pada Lu Hang Jun bahwa kau sudah berada di sini dengan aku Mendengar itu girangnya bukan kepalang Ia mengatakan hendak lekas-lekas menyampaikan hal itu kepada Hiksia dan Tiat Molek Agar mereka terbebas dari kecemasan selama ini Tadi sebenarnya aku berniat hendak memanggil kau keluar Tanda petik Aku sih tak suka menemuinya Sahut Yak BWM Itulah Ku tahu sudah bagaimana perangainmu Menduga kau tentu tak suka menemuinya Aku pun tak mengatakan hal itu juga Katain Niu Tiba-tiba Yak BWM bertanya Apakah ia tahu kalau baru hari ini aku tiba di sini Tentang itu tak kuutarakan Dengan Lu Hang Jun baru pertama kali ini aku bertemu Muka Waktu ia menanyakan dirimu Segera beritahukan kau berada di sini Lain-lain hal aku tak mau mengatakan lagi Mendinglah Kalau ia tahu baru hari ini aku tiba di sini Tentu ia menaruh kecurigaan Diriku yang sebenarnya tentu akan ketahuan olehnya Kata Yak BWM Ayi kau mainkan sandiwara apa saja Mengapa kau takut dirimu ketahuan Tanyain Niu Tentang diriku menyaruh jadi pemuda itu Lo Kata Yak BWM Belum lama ini aku berjumpa dengan Lu Hang Jun Kuperhatikan kala itu ia sudah mencurigai diriku Tapi rupanya Ia pun masih belum yakin betul bahwa aku ini seorang anak perempuan Ia lalu menuturkan pengalamannya selama berpisah dengan Niu Bagaimana di tengah jalan terluka parah Bagaimana perkenalannya dengan Toko Serta bagaimana pada suatu hari Lu Hang Jun datang berkunjung ke rumah Toko Diceritakan semua Aku memakai nama palsu Su Cheng Tu Berbohong mengaku salah seorang gagah dari Kim Kenya Tak ku sangka bahwa sebelum datang ke situ Lu Hang Jun berjumpa dulu dengan Tiat Molek Mungkin ia tentu merasa keteranganku itu sedikit mencurigakan Tapi syukur, aku dapat mengatasi kesemuanya itu Jika tadi ia tahu kalau baru hari ini aku datang kemari Mungkin ia tentu akan menghubungkan dengan diri pemuda Su Cheng Tu itu Dan diriku tentu bakal ketawan Habis mendengar, ini mau tampak kerutkan alisnya Tegurnya, perbuatanmu itu ku rasa tidak tepat Mengelabungi metu Lu Hang Jun itu sih tak mengapa Tapi masakan kau juga mau menyelomoti Hiksia juga? Tidak, Xiang Xiang Hiksia sudah tahu Setelah Lu Hang Jun pergi, malamnya Hiksia juga datang ke rumah Toko Dan bertemu dengan aku, kata Yak BWE Bagus-bagus, bagus-bagus Hiksia tentu tahu dan apakah kau memberitahukan siapa dirimu itu kepadanya Ku percaya ia tentu tak mencemburui kau Kalian sudah berbaik, bukan koma Selaka, karena ku bikin marah Ia pergi dengan putus asa Memang kala itu aku masih marah kepadanya Maka aku pun tak mau berkata kepadanya Waktu mendengar cerita Yak BWE tentang pertemuannya dengan Hiksia Ini mau banting-banting kaki Ai, mengapa kau berlaku keliwatan begitu? Yak BWE menyatakan penyesalannya Ya sekarang aku sudah tahu kesalahanku Jika nanti bertemu lagi Aku akan mengaturkan maaf padanya Tapi entah sekarang ini dia berada di mana? Encik In, bagaimana advismu? Apa sebaiknya cari dulu dianya Lalu kau katakan padanya Ini mau tertawa Ya, enak saja kau ngomong Dengan begitu tak perlulah kiranya kau minta maaf lagi kepadanya, bukan? Hanya saja, kau sudah membuat urusan itu kacau balau Dikhuatirkannya tidak cukup dengan sepatah dua patah penjelasan dapat membuat mengerti Mendengar itu angot pula perangai kaum Sioccia, gadis orang hartawan atau berpangkat, pada Yak BWE Ujarnya, ya, aku memang berlaku kelewatan kepadanya Tapi ia pun juga berulang kali tanpa suatu alasan, menghina padaku Kalau ditimbang, dua-duanya mempunyai kesalahan Jika setelah kau nasihati, ia tetap tak mau menerima penjelasanku Aku pun tidak mengharap padanya lagi Ini mau tertawa, ah, bukan begitulah Tapi jawablah pertanyaanku ini Apakah tokoh pernah curigai padamu? Curiga apa? Curiga kalau aku ini seorang anak perempuankah? Kau tinggal hampir setengah bulan di rumahnya itu Tentunya setiap hari kau berjumpa padanya Sebagai seorang yang suka berkelana dan banyak pengalaman Masakan ia tak melihat sedikitpun tanda-tanda yang mencurigakan pada dirimu Dengan bangga, Yak BWE menerangkan Kepandayan menyaru jadi pemuda Meskipun tak sempurna seperti kau Tapi rasanya lebih dari cukup untuk mengelabungi metu kedua kakak beradik tersebut Bukan saja ku berhasil mengelabungi mereka Malah adiknya ik bernama Tokoing itu sudah jatuh hati padaku Yak BWE segera menceritakan tentang Tokoing yang mencintainya itu Sudah tentu dalam ceritanya itu, ia tambahi Dengan bumbu secukupnya hingga Ennio tak kuat lagi menahan gelinya Puas tertawa, berkatalah Ennio Janganlah kau keltuat melanggar susila Tidakkah perbuatanmu itu menyebabkan penderitaan seorang gadis? Nanti apabila sudah tiba saatnya, aku tentu akan memberi penjelasan padanya Tapi pada waktu itu pun aku hendak mengolok-olok Luhang Jun juga Tahukah kau bahwa Luhang Jun itu sebenarnya juga akan meminang Nona Toko? Itu kan tak ada jeleknya, mengapa kau hendak mengolok-oloknya? Aku tak suka dengan adik perempuan dari Luhang Jun Karena aku sayang akan Tokoing, maka aku tak suka kalau sampai mendapat ipar perempuan semacam itu Gila, gila benar kau ini ia akan menikah dengan Luhang Jun, bukan dengan adik perempuannya Sekalipun taruh kata kedua ipar itu tak rukun, loh tak ada sangkut pautnya dengan kau Apalagi Luhang Jun itu seorang lelaki yang lapang dada, setidaknya bukan orang busuk Tak usah kau damperat, belakangan aku pun tahu kesalahanku itu juga Tadikan telah kukatakan padamu, lambat atau laun aku tentu akan menjelaskan pada Tokoing Hanya sekarang ini belum tiba saatnya ujar yak BWE tertawa Sejak kecil-kecil Inyo sudah bergaul dengan yak BWE, jadi ia cukup kenal perangainya Tertawalah ia, saat yang kau pilih itu terus terang saja tentulah setelah kau baik lagi dengan Heksia Agar jangan belum-belum apabila sampai ketawan dirimu seorang anak perempuan Tokoing akan mengutuk kau Yak BWE tertawa, terhadap kau aku tak dapat menutup isi hatiku Itulah makanya aku lekas-lekas kemari, perlu minta advismu Dengan sungguh-sungguh Inyo berkata Untunglah karena tak melihat penyaruanmu, Toko tak sampai merayu kau Tapi hal itu tak mengurangkan cemburunya Heksia Apakah tak memikir sampai di situ? Yak BWE terkesiap, kau maksudkan Heksia akan mencemburui aku, aku Tanda petik Benar, ia mencemburui kau punya hubungan istimewa dengan Toko, Tukas Inyo Kurang ajar Kalau ia mempunyai pikiran begitu, tandanya ia berhati serong sendiri Yak BWE menyeletuk sengit Sebagai puteri dari pembesar tinggi, Yak BWE biasa memandang segala hal secara subjektif atau menurut anggapannya sendiri Itulah sebabnya maka ia tak memikirkan kemungkinan Heksia akan menaruh persangkaan jelek terhadap tindakannya di rumah keluarga Toko Mengapa menyalahkan Heksia? Andai kata aku, pun juga akan menaruh persangkaan begitu Ketahuilah bahwa Toko itu termasuk golongan anak muda seperti kita Dia jauh berlainan dengan putera manis dari Tianpah Perbantah Inyo Hektometer, kau masih mengungkat hal itu Apakah tidak karena Tianpah Perbantah memaksa aku jadi menantunya, maka Heksia sampai marah-marah dan menghina habis-habisan pada aku? Baik, jika karena peristiwa di rumah Toko itu ia sampai marah lagi, biarkan sajalah, Yak BWE makin sengit Inimar mengjeleng kepala, ujarnya, apakah kau benar-benar hendak membuat dia marah? Kalau begitu, aku tak dapat mengurusi urusan kalian lagi Wajah Yak BWE berubah agak gelisah, katanya, kelihatannya ketika ia tinggalkan aku sikapnya amat sedih sekali Maka, maka kemarahannya pun berkuranglah separoh Dengan menirukan gaya bicara Yak BWE itu, Inimau berkata, maka, maka kau pun lantas minta aku menjadi orang perantaranya Yak BWE tertawa mengikik dan sandarkan diri pada tubuh Inimau Bisiknya, siapakah yang suruh kau menjadi ciciku? Aku sudah tak punya sana kadang lagi, kalau tak minta tolong padamu Habis minta tolong siapa? Ucapanmu yang menyayat hati itu, mau tak mengurus pun terpaksa harus mengurus Baik bangunlah, kata Inimau Ia mengatur rambut Yak BWE yang terurai, kemudian berkata pula dalam pertengahan bulan ini Cins yang akan menyelenggarakan rapat besar kau menghiong Tentunya kau sudah mengetahui hal itu Turuti pendapatku, Heksia tentu akan datang untuk melihat-lihat Taruh kata ia tak datang pun, di sana kita tentu dapat bertemu dengan kawan-kawannya yang bisa memberi keterangan Kau artikan kita akan pergi juga? Tapi aku pernah bertempur dengan tentara negeri Walaupun Cins yang telah mengumumkan takkan menangkap orang-orang yang pernah melanggar hukum Tapi kita pun tak boleh mempercayainya 100% Dan jangan lupa, bahwa kita ini anak perempuan Ya, meskipun kita dapat menyaru sebagai anak lelaki dengan bagus-bagus Tapi di tempat di mana kaum persilatan yang kasar sama berkumpul Rasanya gerak-gerak kita tetap tak leluasa juga Bantah Yak BWE Inimau menertawakan tak usah banyak kau khawatirkan Hal itu telah kupikirkan semua Aku dapat menjaminmu Ayahku sekarang sedang pergi ke Guipok Nah, akan kuambil cap kebesarannya dan kucapkan pada sepucuk surat keterangan Kita akan menyaru jadi opsir sebawahannya yang ditugaskan mengurus suatu pekerjaan ke tiangan Siapa yang berani mengganggu usik pada kita lagi? Di tiangan ayah mempunyai sebuah pesanggerahan Kita tak perlu tinggal di hotel, tapi Bermalam di pesanggerahan itu saja Dengan selalu menjauhi kawanan orang persilatan itu, masakan kita takut apalagi Yak BWE kegirangan dan menyetujui rencana itu Jika berjumpa dengan Heksya, aku dapat memberi penjelasan padanya Juga terhadap urusanmu dengan Tok Koing Karena aku pun kenal dengan kakak beradik Yak Shilu, biarlah ku minta bantuan Lu Hongjun untuk menyampaikan halmu kepada Tok Koing Dengan demikian dapatlah urusanmu itu dibebaskan Yak BWE makin gerang dibuatnya Mulutnya tak henti-hentinya mengaturkan terima kasih Tahukah kau mengapa ayahku pergi ke Guipok tanyain niu Bagaimana aku tahu sahut yak BWE? Yalah untuk urusanmu juga Setelah kotak emas Tian Poh Peh kuambil Ia menjadi ketakutan setengah mati Bukan saja ia batalkan pernikahanmu itu Pun ia berjanji takkan mengganggui layah lucu lagi Ia menyatakan mau menjadi serekat ayah angkatmu Kepergian ayahku ke Guipok itu Ialah hendak menjadi orang perantara mereka Ha, adik BWE, kau sungguh hebat Peristiwa kau merampas cap kebesaran Tian Poh Peh itu Kelak tentu bakal menjadi buah tutur yang indah Katain niu Jangan keliwat memuji setinggi langit Ya BWE tertawa Tentang kepandayan Aku tak nempil padamu Ilmu permainanmu Hwiho acu tiap tadi Sampai membuat aku mengilir benar Beberapa tahun aku belajar ilmu pedang Tetap tak mampu bermain sedemikian sempurnanya Cici, di masa kecil-kecil kau sering memberi petunjuk padaku Sekarang aku hendak minta petunjukmu lagi Suasana pertemuan dan pembicaraan dengan Indima itu Telah memberi banyak kegembiraan pada Yak BWE Karena hari masih belum gelap Ia lantas cabut pedangnya dan mainkan ilmu pedang Hwiho acu tiap Ia minta Indima memberi petunjuk di bagian yang masih kurang baik Baru bermain sampai tahun 2010an jurus lebih Tiba-tiba terdengar orang berseru Ilmu pedang yang bagus-bagus Cepat-cepat Yak BWE hentikan permainannya Dilihatnya di dalam taman muncul seorang pemuda Dan pemuda itu astaga Kiranya si pemuda desa yang dijumpainya di rumah makan itu Pemuda itu tertawa berkata Orang hidup tentu sering berjumpa Sungguh tak nyana disini kita saling berjumpa lagi Yak BWE deliki matu dan membentaknya Mengapa kau berani masuk ke dalam taman ini? Tadi ketika di luar pagar Ku dengar suaramu Mengingat bahwa kau telah memberi persen aku setahil perak Ya, walaupun uang itu telah ku berikan pada para pengemis Tapi aku tetap merasa menerima sesuatu dari kau Karena belum menyatakan terima kasih Maka aku masuk kemari Hi, mengapa kau sekarang berubah menjadi seorang nona? Walaupun Yak BWE masih hijau pengalamannya Tapi pada saat itu Ia pun dapat merasa tingkah laku Pemuda desa itu bukan pemuda biasa Cepat ia mengaturkan maaf Tadi karena hilaf Aku telah memandang rendah padamu Maafkan Tapi mengapa kau kenalkan ilmu pedang yang kumainkan tadi? Tertawalah si pemuda itu Kau memberi persen perak Tetapi malah minta maaf Ini aku tak berani menerimanya Ha, ha, aku hanya tahu mencangkul sawah saja Tak mengerti apa itu ilmu pedang atau ilmu golok Tapi mengapa kau berseru memujitanya Yak BWE? Karena selama hidup aku belum pernah melihat seorang nona bermain pedang Saking heran Tanpa terasa aku berseru memuji Sahut si pemuda Melihat orang berlagak pilon Yak BWE menjadi kurang senang Aku sudah minta maaf Tapi kau tetap hendak mengolok-olok Ia mendam perat dalam hati Kau lancang masuk kemari Tetapi ku biarkan saja Kau pun jangan mengigur si urusanku Ia menyelutuh kata-kata itu berarti menyuruh orang pergi Tapi rupanya pemuda itu bandel sekali Bukannya pergi Sebaliknya ia malah beringsut menghampiri Yak BWE Serunya Ih, kata-katamu itu membingungkan aku Bilahkah aku mengurusi urusan nona? Penyaruannya telah diketahui oleh si pemuda Yak BWE sudah kurang senang Tapi ia tak leluasa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan itu Iyalah tentang hal itu Sesaat hatinya bingung jengkel Tapi belum ia sempat meluapkan kejengkelannya itu Si pemuda itu sudah mengoceh seorang diri Sebenarnya orang yang suka usil mengurusi urusan Juga bukannya tak baik Tadi di rumah makan Jika tak ada orang yang suka usilan Ku rasa ah, nona ah Belum tentu menang dengan si imam busuk dan si kepala gundul itu Tergerak hati Yak BWE Diam-diam ia membatin Apakah diam-diam dia yang membantu aku? Mengapa aku tak merasa sama sekali? Baru ia menimang begitu Tiba-tiba Inyo kedengaran memaki seraya mencabut pedangnya Berani lancang masuk ke dalam tamanku Kau sungguh tak punya aturan sekali Ini rasakan pedangku Berbareng dengan berkemandangnya kata-kata Orangnya pun sudah menyerang si pemuda dengan jurus Giyokli Jonsuh atau Bidadari Menyusup Tali Kejadian itu amat mengejutkan Yak BWE Ini mau biasanya lebih sabar darinya Mengapa tanpa berkata sepatah pun Juga ia lantas menyerang orang Bahkan Serangannya itu menggunakan jurus yang berbahaya Benar Yak BWE tak senang dengan pemuda itu Tapi ia belum sampai hati untuk menghajarnya sampai binasa Tanpa terasa ia segera berseru menjegah Cici, Cici, Kau Belum seruannya selesai Inyo sudah lancarkan tiga kali serangan Sehingga Yak BWE tak dapat meneruskan seruannya lagi Tiga serangan berantai dari Inyo itu Dengan indahnya telah dihindari oleh si pemuda Jelas tampak oleh Yak BWE Bahwa pemuda itu takkan terancam jiwanya Diam-diam ia membatin Kiranya orang ini lihai sekali dan hendak mengolok-olok kita Pada lain saat ia berpikir lagi Biasanya Cici itu sabar Tentu ada sebabnya ia sampai bertindak keras Yak BWE ambil putusan akan melihat dari samping dulu Tak mau ia mencegah Inyo lagi Dilihatnya setiap kali pedang Inyo menyambar Pemuda itu hanya menghindari dengan gerak langkah beringsut Beberapa kali pedang Inyo tampaknya sudah berhasil menusuk Tapi dalam jarak hanya seujung rambut saja selalu dapat dihindari oleh si pemuda Kau berani menghina aku Ayuh loloslah senjatamu bentak Inyo Habis berseru Tiba-tiba ia gantikan serangannya dengan jurus Hang Biao Lokoa Angin meniup bungi berguguran Jurus itu terdiri dari tujuh buah serangan berturut-turut yang sukar diduga isi kosongnya Laksana bunga gugur Sinar pedang berhamburan jatuh menyilaukan kegelapan malam Justru itu merupakan timpalan dari ilmu permainan pedang Huiho acu tiap bunga bertebar mengejar seng kupu-kupu Diam-diam yak BWE malu pada dirinya sendiri Ia pentang mat celebar-lebar untuk melihat bagaimana si pemuda hendak melayaninya Aduh celaka teriak pemuda itu Tiba-tiba ia tergelincir jatuh Tapi baru yak BWE terkesiap kaget Dilihatnya pemuda itu dua kali berputaran di tanah Kemudian loncat berjumpalitan dan Jaraknya dengan ujung pedang ini mahanya sejari saja Sepintas pandang ia seperti terpontang-panting Tapi sebenarnya ia telah mainkan gerak cuwi patsian Atau delapan dewa mabuk Yang indah sekali Sebenarnya yak BWE jemu dengan pemuda itu Tapi menyaksikan permainannya yang sedemikian luar biasanya Mau tak mau ia berteriak memuji juga Ini mah juga tak kurang tangkasnya Begitu tusukannya menemui tempat kosong Ia sudah susuli lagi dengan lain serangan Rupanya pemuda itu tahu juga akan lihainya ilmu pedang ini Ia merasa jika melayani dengan tangan kosong Lama-lama tentu akan menderita juga akhirnya Ketika Inyo kembangkan serangannya yang kedua Tiba-tiba pemuda itu berseru Karena tak dapat mengganti pedang dengan golok Terpaksa hendak gunakan kayu untuk melayani Maaf, aku hendak merusak sebatang dahan pohon itu kepunyaanmu Dalam berkata-kata itu ia sudah memotes sebatang dahan liu Terus dimainkan Dalam rangsangan pedang genio, daun-daun pada dahan pohon yang dipakai sebagai senjata oleh pemuda itu Berhamburan jatuh Dalam sekejap saja dahan itu sudah bersih menjadi sebatang tongkat Anehnya, hanya daunnya saja yang terkupas silang Sedang batangnya tetap tak kena tabasan pedang genio Kini pemuda itu mulai kembangkan permainannya Dahan itu dimainkan dalam jurus permainan pedang Di tangan si pemuda, dahan kayu itu berubah menjadi senjata hebat perbawanya Belum minimal menghabiskan jurus serangan berantainya sudah ngeradesak ke samping oleh dahan liu si pemuda Diam-diam heranlah yak BWE Bahwa kepandaian pemuda itu lebih tinggi dari inio, itulah sudah terang Tapi yang lebih mengagumkan lagi, jurus permainan pedang dengan menggunakan dahan pohon itu juga luar biasa anehnya Sampai sekian lama memperhatikan barulah yak BWE teringat Bahwa permainan pedang kayu si pemuda itu serupa dengan pertandingan pedang antara tiat molek dengan bos sekiat di gunung kim keniet tempoh hari Permainan ilmu pedang itu mengutamakan tenaga luekang yang tinggi baru dapat dikembangkan dengan baik Walaupun luekang pemuda itu cukup lihai, tapi terang kalau masih kalah dengan tiat molek Tempoh hari tiat molek gunakan pedang yang berat, sedang pemuda itu kini gunakan dahan pohon yang enteng untuk melawan pedang inio yang berat Ini juga bukan suatu hal yang mudah Oleh karena itu walaupun inio kalah dalam hal luekang, tapi ia mendapat kemurahan dalam hal senjata Permainan yang dimainkan inio adalah ilmu pedang yang diandalkan Untuk menghadapi permainan pedang kayu dari si pemuda, ia memerlukan waktu agak lama Begitulah berselang beberapa saat Kira-kira setelah dua puluhan jurus lewat, pemuda itu mulai kendor permainannya Berangsur-angsur mulailah ia kalah angin Diam-diam yak bewe girang, kali ini rupanya cici in tentu akan memberi hajaran pada orang itu Tapi kegirangannya itu hendak berubah menjadi kekagetan ketika sekonyong-konyong dalam sebuah gerak menyongsong ke muka Dahan kayu si pemuda itu berhasil mendorong pedang inio ke samping Kiranya bergerak tamparan dari si pemuda itu juga menggunakan salah sebuah jurus dari ilmu pedang hoa cutiap Bagus-bagus inio berseru seraya geliatkan pedangnya untuk lolos dari libat tandahan liu SRT, SRT, pedangnya berkilat kian kemari laksana kupu-kupu menari di antara bunga atau burung denari menyusup ke bawah daun Isi kosongnya serangan itu sukar diduga sekali Memang itulah jurus yang disebut tiap bu inghwi atau kupu-kupu menari burung kenari terbang Sambil memuji, pemuda itu putar dahan pohonnya berganti jurus ceng lo siausan Dahan liu dikiblatkan dan kakinya berlincahan Gerakannya sungguh mirip dengan suasana yang dilukukiskan dalam sajak ceng lo siausan boh liu ing Atau goyangkan kipas menangkap kunang-kunang Indah sekali ia pecahkan serangan inio Jurus tiap bu inghwi itu tak mengutamakan tenaga kekuatan Dan memang bi inghwi sini telah menciptakan khusus buat wanita Setiap gerakannya disesuaikan dengan keindahan gerak badan Maka bila dimainkan tak ubah seperti orang menari Pemuda yang mengenakan dandanan seperti pemuda desa itu Dengan dahan kayu ikut menari-nari untuk menghalau serangan Sudah tentu gerakannya lucu sebalik Tapi dikarenakan luar biasanya jurus yang dimainkan itu Maka dari merasa gelis sebaliknya yak BWM malah mengikuti dengan penuh perhatian Pada waktu pertempuran mencapai klimaksnya Tampak bunga-bunga bertebaran gugur Suatu hal yang lebih menyemarakan suasana pertandingan Pada lain saat pemuda itu juga menggunakan permainan ilmu pedang yang serupa dengan Innu Pada saat itulah segera terdapat keseimbangan kekuatan Dahan liu dimainkan tepat seperti sebatang pedang Sedemikian mahir pemuda itu memainkannya sehingga dapat mengembangkan inti keindahan ilmu pedang Yakni lemah gemelai laksana ujung tangkai liu Bagai burung hang kaget Setiap jurus penuh mengandung perubahan yang sukar diduga Yak BWM tersemsem sekali Yak begitu terpesona sekali ia sampai lupa soal kalah menangnya Pikirnya, kiranya ilmu pedang dari suhu itu mempunyai banyak perubahan yang indah Setelah mengikuti sekian lama Tiba-tiba ia seperti disadarkan Aneh, mengapa pemuda itu mengerti akan ilmu pedang itu Rupanya malah ia lebih faham dari Cien Tiba-tiba pemuda itu tindihkan dahan pohonnya ke gigir pedang dan tertawa Tak perlu bertempur terus Ya, Innu mau tarik kembali pedangnya Apakah pui suheng tegurnya? Pemuda itu lemparkan dahan kayunya dan lalu memberi hormat Ya, memang benar, harap suci berdua memaafkan Heran Yak BWM dibuatnya, pikirnya, bilakah suhu menerima seorang murid lelaki Ha, suheng dari mana ini? Innu segera melambainya segera datang Katanya, pui suheng ini adalah tipji, keponakan, dari suhu Dia adalah murid Mokyalojin Memang Yak BWM tak begitu tahu tentang asal-usul suhengnya ketika belum menjadi nikoh, rahib Kiranya Biaung Hwi sini itu orang sipui Ia mempunyai seorang adik lelaki yang sudah meninggal Adiknya itu mempunyai anak lelaki yang bernama pui bitau Biaung Hwi kasihan pada anak itu Selain diserahkan pada Mokyalojin untuk belajar silat Ia sendiri pun menurunkan kepandayanya kepada keponakannya itu Innio tahu akan hal itu karena ia lama bergaul dengan suhunya Itulah sebabnya maka Innio tahu tentang urusan itu Sebaliknya Yak BWM tidak tahu Apakah suhu baik-baik saja tanya Innio Bulan yang lalu beliau telah genap berusia 80 tahun Beliau ambil putusan akan menutup pintu Meyakinkan pelajaran agama selanjutnya tak mau keluar dari dunia persilatan lagi Beliau menitipkan sepucuk surat padaku supaya diberikan padamu Jawan Bikhu Innio melihat tulisan pada sampul itu benar buah tangan suhunya Setelah memberi hormat, barulah ia membukanya Ternyata isi surat itu ialah hendak memperkenalkan Bikhu kepada Innio Dikatakan bahwa Bikhu itu masih hijau baru saja menyelesaikan pelajaran silatnya Dan hendak terjun ke dunia persilatan Oleh karena itu, sukalah Innio memimpinnya sebagai adik dan sebagainya Surat itu diberikan kepada Yak BWM juga dan tertawalah Innio Ah, suhu terlalu sungkan Kita kan seperti orang serumah, masa kan perlu pelayanan khusus? Waktu melihat dalam surat itu tertera hari dan tanggal lahir Bikhu Tahulah Yak BWM kalau pemuda itu lebih muda beberapa bulan dari Innio Tetapi lebih tua setahun lebih dari ia Diam-diam Yak BWM geli dibuatnya, pikirnya Ai, suhu memang banyak ini itu Cukup mengatakan Pui Bikhu ini pernah suti dan ciin itu sucinya, kan sudah jelas Perlu apa menerangkan hari lahir, seperti orang hendak mencari hari untuk perjodohan Memang Yak BWM tak tahu kalau Biao Hui sini itu justru bermaksud begitu Bikhu itu adalah keponakannya sendiri Sudah tentu ia mengharap agar anak itu mendapat jodoh yang baik Dua orang anak muridnya, Yak BWM sudah ditunangkan pada Hiksia Tinggal Innio yang masih bebas Ini sudah diketahuinya Menurut penilaiannya Innio itu lebih masuk pikirannya Perangainya pun mencocoki seleranya Sik Hwi Oleh karena itu ia mempunyai minat untuk menjodohan Bihu dengan Innio Hanya saja, Biao Hui pun tahu juga akan soal pernikahan Pernikahan harus disadarkan rasa saling suka pada kedua pihak Jika ia menggunakan kedudukannya juga sebagai suhu menjodohkan mereka Dikhuatirkan Innio mau tak senang dan mengatakan suhunya itu hendak menggunakan pengaruh untuk memaksanya Maka dari itu, dalam surat ia pun tak mau menjelaskan Melainkan titipan keponakannya itu kepada Innio Maksudnya tak lain tak bukan, agar supaya kedua anak Muda itu bisa berkelana dari dekat dan dapat mengembangkan rasa suka mereka Innio seorang nona yang berhati lapang hatinya sudah terisi oleh bos sekiat Dalam membaca surat itu, walaupun agak merasa aneh atas sikap suhunya yang begitu sungkan Tapi ia tak dapat merabah maksud suhunya itu Pui Sute, kau memiliki ilmu kepandayan dari dua aliran Aku sebagai suci sungguh merasa malu sekali Kelak aku tentu akan minta petunjuk dari kau Ucapan suhu itu seharusnya ditukar balik, baru benar, katanya dengan tertawa Ya BWE pun tertawa Kau kau masih punya toa suheng tiat molek, masakan takut tak ada orang yang merawatimu Tanda tanya Muka bihu agak tersipu merah, suhunya Markas kim kenia dari tiat suheng dihancurkannya tentara negeri Untuk mencarinya sungguh tak mudah Maka paling baik ku datang kemari menemui suci berdua dulu Kiranya ia sudah tahu maksud dari bibinya, Biao Hui Sini Adanya ia tak mau unjukkan diri dulu dan bertempur dengan In Nio adalah karena ia hendak menjajal sampai di mana ilmu silat ini mau itu Adakah nona itu layak menjadi pasangan atau tidak? A'i, Pui Suheng, kau pandai bicara Sebenarnya kau kan hendak berkunjung pada Cien mengapa diriku turut terbawa? Masakan kau dapat meramalkan bahwa hari ini aku juga datang kemari? Apalagi aku ini bukan sucimu, ya BWE tertawa Biklute tawa gelak-gelak, ujarnya Kalau begitu aku harus minta maaf padamu Tadi ketika di rumah arak aku belum mengetahui kalau kau ini sumuaiku Perbuatanku tadi juga kurang pantas, membuat kau marah Pui Suheng, sekarang aku sedikit jelas Pertempuran yang ku menangkan itu, tentulah karena mendapat bantuanmu secara diam-diam bukan kata yak BWE pula Biko ganda tertawa, begitu kau turun tangan, aku segera tahu kalau kau ini tentu murid bibiku Dan ketika habis menyenggelit kedua bangsat itu kau meloncat ke bawah ke jalan raya Aku hendak menjelaskan padamu Tapi karena ku lihat kau sedang kegirangan maka aku pun tak mau mengganggumu Yak BWE kemerah-merahan wajahnya Demi Inimar mengetahui peristiwanya, ia tertawa juga Susu Moai mengapa kau mengikat permusuhan dengan kau melengsan Peltaya Bikhu Pertanyaan itu diajukan oleh Bikhu karena ia mendengar juga percakapan antara kedua imam dan Haweshyo itu Ia kira mereka tentu benar hendak menangkap yak BWE Aku sendiri juga tak tahu Sabut yak BWE Hektometer, apakah lengsan P itu? Pui Suheng, rasanya kau tentu mengetahui tentang mereka itu Aku baru saja keluar di dunia Kangou Orang yang ku kenal sedikit sekali Aku tak tahu asal-usul kedua orang itu Hanya saja, pernah ku dengar dari Suhu, tentang kau melengsan P itu Kau telah menggasak mereka, selanjutnya harus berhati-hati, kata Bikhu Apa? Apakah mereka itu tak dapat diganggu? Kulihat, walau kepandaian mereka itu lebih hunggul setingkat dari aku Tapi rasanya tidak begitu berlebih-lebihan Yak BWE tak puas Dari pembicaraan Haweshyo itu, menunjukkan kalau ia anak murid lengsan P Benar dia itu biasa saja kapandayanya Tapi Suhengnya yang bernama Leng Chu Sang Jin Betul-betul tak boleh dibuat main-main, kata Bikhu Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan pula Lengsan P adalah salah satu anak Cabang dan partai agama Angkau di Siik, Tibet Kau Cunya, Leng Chu Siang Jin Itu seorang sui cuhon, murid-murid yang diterimanya campur baur Ada suku pribumi, ada suku hon, ada kaum paderi, ada kaum biasa Kabarnya Leng Chu Siang Jin itu adalah Suheng dari Tian Hui Lyong Seorang tokoh persilatan yang termasyur pada zamannya Karena tak dapat melaksanakan cita-cita di daerah Tiong Goan Maka ia lantas kabur ke daerah Siik Mencukur rambut menjadi paderi dan mendirikan sebuah partai Ini mau terbeliak kaget, serunya, apakah Tian Hui Lyong itu bukan suami dari Tian Toa Nio Ayah dari Tian Goan Siu? Bikhu mengangguk, benar, pada masa itu tokoh-tokoh partai Cheng Ji Baik, telah mengepung Tian Hui Lyong, suhu dia bibiku juga turut Dan dengan ikut sertanya juga Hang Gi Wigwat, sega Sin Lyong Heng Huko DLL Barulah dapat mengalahkan orang si Tian itu Apalagi Leng Chu Siang Jin itu Suheng dari Tian Hui Lyong tentunya lebih hebat lagi Tetapi Leng San Pei itu jauh sekali di daerah Siik Dan Yak Bewe itu seorang nona tak ternama yang baru keluar di dunia persilatan Sudah tentu ia tak kenal-mengenal dengan orang-orang Leng San Pei Tetapi mengapa dapat terikat permusuhan? Baik Bikhu, Inui Obahkan Yak Bewe sendiri tak tahu sebabnya Ah, tak usah kita hiraukan hal itu lagi Pui Suheng, hendak kemana kau? Kata In Imar maksudku hendak ketiangan untuk ikut dalam menghiong taihwe-nya Chin Siang Ya, agar menambah pengalaman, In Suci apakah kalian juga berminat kesana? Kata yang diranya In Imar tahu kalau pembicaraannya dengan Yak Bewe tadi tentu sadah didengar sute baru itu Pikirnya, Suhu sudah pesan supaya aku mengurusnya Kalau tak pergi bersama-sama dia, itu berarti tak memenuhi permintaan Suhu Ya, memang tadi aku dan Su Su Moai sedang merunding tentang kepergian kami ketiangan Kebetulan Pui Sute juga setujuan, jadi kita boleh bersama-sama kesana, katanya Maksud Yak Bewe ketiangan itu ialah hendak menyirati diri Hiksia Sebenarnya ia tak suka pergi bersama Bikhu Tapi karena In Imar sudah meluluskan apalagi Bikhu itu masih saudara sepengaruh Maka ia pun tak enak untuk membantah Begitulah dalam itu Bikhu menginap di rumah In Imar Keesokan harinya, mereka segera berangkat In Imar dan Yak Bewe menyaru menjadi opsir tentara Karena menganggap dalam pakaian sebagai pemuda desa itu Bikhu tak layak berjalan bersama mereka Maka In Imar dan Yak Bewe menyaru menjadi seorang bakaan pengawal Dan mengajarinya juga sedikit tentang hal yang patut diketahui dan tingkah laku dari seorang anak tentara Ho, selama ini aku selalu mengikuti Suhu menjadi kacung pelayannya Kini tak nyana naik pangkat setinggi langit begini, menjadi anak meliter Tapi, ah, jadi seorang anak meliter itu begini berabe lebih baik jadi seorang kacung penggosok kaca saja Bikhu tertawa geli Kini barulah Yak Bewe mengerti bahwa adanya pemuda itu mengenakan pakaian sebagai orang desa Bukan tak ada sebabnya Ternyata Bikhu selama itu, ikut pada suhunya Mokyalojin mengerjakan pekerjaan tersebut Gosok kaca Setelah membuat surat dinas yang hendak diaturkan kepada pihak kerajaan dan membawa sabuk lencana pada Bikhu Maka In Imar segera ajak kedua sumoai dan sutenya itu berangkat ke tiangan Dalam perjalanan itu, mereka bercakap-cakap tentang berita dan peristiwa di dunia bulim In Imar dapatkan, walaupun Bikhu itu baru pertama keluar dari perguruan Tapi apa yang diketahui tentang keadaan di luar itu, tak kalah dengan dia Kiranya Mokyalojin itu berlainan sekali caranya memberi pelajaran pada muridnya Bukannya menyuruh murid tinggal di gunung belajar silat seperti lajimnya guru-guru lain Tetapi ia suruh muridnya itu memikul pikulan dan ikut padanya menjelajahi kota dan desa Gosok kaca adalah sebuah mata pencaharian pada zaman dahulu Pada zaman dulu, orang memakai longkia, kaca tembaga, bukan kaca gelas Maka lewat beberapa waktu, tentu harus digosok sampai mengkilap Itulah sebabnya maka pengalaman dan pengetahuan Bikhu, cukup banyak Diam-diam In Imar menertawai suhunya Bukan ia yang pantas mengurus Bikhu, sebaliknya Bikhu lah yang tepat mengurusnya Tapi In Imar hanya mengira kalau suhunya itu keliwat sayang pada keponakannya Maka keponakannya itu dikatakan sebagai anak kecil-kecil yang tak tahu apa-apa, harus diurusi orang Ini menandaskan bahwa sampai saat itu, In Imau tetap belum mengetahui maksud yang sebenarnya terkandung dalam hati Biyong Hui sini itu Karena berkendaraan kuda, dalam tujuh hari saja, tibalah sudah mereka di kota Hinpeng, sebuah kota yang ramai-ramai Dari Hinpeng ketianan, kalau naik kuda hanya memerlukan waktu dua hari saja Karena saat itu sudah menjelang petang, mereka bertiga lalu menginap di sebuah hotel yang besar di Hinpeng Tiba di muka pintu hotel, tiba-tiba Yak BWM mendingus heran Hih, dari mana datangnya dua ekor kuda yang begitu? Bagus-bagus itu Ketika memandang, In Imau dapatkan pada tempat penambat kuda yang terletak di halaman hotel itu, sudah penuh dengan belasan ekor kuda Di antaranya terdapat dua ekor kuda yang menyolok mata Yang seekor berbulu merah api, yang seekor putih seperti salju Sekali pandang, dapatlah diketahui bahwa kedua binatang itu termaksud kuda bagus-bagus yang mahal harganya Itulah kuda ternama dari jenis keluaran gongki Yang dirampas oleh bosek ya tempoh hari juga sama dengan kuda itu Aku pernah menunggangi, tapi ku rasa tetap tak mampu menandingi keterangan kedua ekor itu Yak BWM berbisik-bisik In Imau terkesiap kaget, pikirnya, apakah ada bangsa Tai Lwe Kociu di sini Tai Lwe Kociu artinya jagoan istana yang liahai Setelah menambatkan kudanya, In Imau berindap menghampiri kedua ekor kuda bagus-bagus itu Setiap kuda yang dipersembahkan untuk raja tentu dicap pertandaan Tapi kedua ekor kuda itu tak punya noda sama sekali, apalagi cap kuda itu perasa sekali Begitu ada orang datang dan orang itu selalu mengincarnya saja Ia pun lantas beringas dan meringkik keras Kakinya diangkat terus hendak disepakan, In Imau cepat-cepat menyingkir Berbareng itu, terdengar orang membentaknya Hai, apakah kau mau cari mampus, berani mengganggu kuda tuanmu Dari ambang pintu hotel, seorang melongo keluar, tangan menuding mulut memaki Wajahnya aneh sekali mirip dengan tokoh tipet K dengan dongeng seyeu Hidungnya mendengak seperti hidung babi, dahi rata dan rambut berwarna kuning Diikat dengan kim hoan, gelang emas, mirip dengan bangsa totu, paderi, daerah seik Barang siapapun melihat tentu akan merasa muat Ya BW tak dapat kendalikan kemarahannya lagi Ia segera balas mendamperat, kurang ajar Apakah lihat saja tak boleh, mengapa mulutmu memaki-maki In Imau cepat menyetupnya Ia tertawa mengaturkan maaf Harap Taishu jangan marah Karena selama ini belum pernah melihat kuda sebagus-bagus itu Maka tak ku sengaja melihatnya beberapa saat Melihat In Imau dan Ya BW dalam dandanan sebagai seorang opsir Apalagi In Imau memuji kudanya serta mengaturkan maaf Redalah kemarahan paderi itu Tapi terhadap Ya BW ia masih mendongkol Matanya berkilat-kilat memandangnya Ketika keduanya masih saling pencerangan Memandang dengan sorot bermusuhan Muncul pula seseorang yang terus menarik totu itu Kata orang itu dengan tertawa Wah, tak sembarangan kedua Taijin itu mengagumi kuda kami Suheng, seharusnya kau bergirang Orang itu memberi isyarat metu kepada si totu tertegun Tiba-tiba ia berubah kegirangan dan angkat tangan memberi hormat Maaf, aku memang berangasan sehingga tak tahu kalau taijin berdua Kawan si totu itu ternyata juga orang si ikh, tapi mengenakan dandanan sebagai orang biasa Hidung sebesar seperti singa, mulut lebar macam harimau, sepintas pandang tampaknya lebih gagah dari si totu tadi Ciri yang menonjol pada orang itu ialah sepasang kelopak matanya menyusup ke dalam Pertanda kalau dia seorang yang licin Setelah memandang tajam-tajam kepada Innio dan Yak Bwe Ia segera menyampaikan salam perkenalan Siapakah nama taijin berdua yang mulia dan hendak menuju kemana saja? Yak Bwe hendak mendamparatnya tapi cepat-cepat Inimar menariknya Dengan semelarangan saja, Inimar memberikan nama palsu kepada orang itu Oh, kiranya taijin berdua juga akan menuju ke tiang-an Beberapa hari lagi, di tiang-an bakal ada Eng Hiong Tai Hwe Beruntung kita tentu dapat kesempatan melihatnya, kata orang itu Benar, maafkan, kami sedang melakukan tugas Tak dapat bicara banyak-banyak, langsung saja Innio memutuskan pembicaraan Terbentur tembok, orang itu meringis dan meloyor pergi Ketika Innio, Yak Bwe dan Bikhu masuk ke dalam ruangan dalam Dilihatnya si Totu tadi kembali ribut mulut dengan Chiang Kui Pengurus, Chiang Kui itu kelihatan meminta maaf Maaf kamar kelas satu sudah di tempat orang Tapi kamar yang ku sediakan untuk Tai Su itu juga menghadap ke arah selatan Dibanding dengan kamar kelas satu juga tak banyak bedanya Baiklah Tai Su menginap di situ satu malam ini Ngaco bentak Tauto itu, mengapa kau tak berikan kamar kelas satu itu padaku? Hektometer, kalau ada orangnya suruhlah dia pindah Tampak kerut wajah Chiang Kui itu menampil kesukaran Ujarnya, tetamu itu lebih dulu datangnya Tapi peduli dia datang lebih dulu atau belakangan Kau berani membantah perintah bentak paderi itu dengan murkanya Tiba-tiba kedengaran ada seorang gadis melengking Sungguh jarang terdapat manusia yang begitu kurang ajar Sekalian orang yang berada di situ terkesiap dan mencari datangnya suara itu Seorang nona yang amat cantik, sudah tegak di hadapan Tauto itu Tauto itu melongo karena tak menyangka bahwa yang tinggal di kamar kelas satu itu ternyata seorang nona jelita Begitu kesima ia melihat kecantikan yang gemilang dari gadis itu, sehingga tak dapat marah-marah lagi Hektometer, dengan alasan apa kau hendak mengusir aku dari kamar itu tegur nona itu Tauto itu seperti terkancing mulutnya Coba yang berhadapan seorang lelaki, tentu sudah dilabraknya, tapi yang berdiri di hadapannya itu seorang jelita yang molek Sebesar tinjunya namun masih nyalinya tak sebesar itu untuk menjatuhkan pukulannya Seorang hidung besar kawan dari Tauto itu memindang dengan tak berkesiap ke arah jelita itu Pada lain saat ia menghampiri si Tauto dan mengucapkan beberapa patah kata Mungkin yang diucapkan itu bahasa daerah seik, jadi tiada seorang pun yang mengerti Jelita itu makin meradang, ia mendengus dan menantang Hektometer, kalian kasak kusuk siapa itu? Kalau mau berkelahi, silahkan maju Si hidung besar tertawa, ah, nona salah mengerti Aku menasehati suhanku untuk mengaturkan maaf padamu Si Tauto agak terkesiap, wijahnya mengernyut aneh Tapi rupanya ia tak berani membantah perintah sutenya Benar juga ia lantas memberi hormat kepada nona itu Masa kan ada orang lelaki hendak-hendak meminta kamar yang dipakai wanita Tadi karena tak tahu kalau kamarin sudah dipakai nona, maka aku telah mengucapkan kata-kata kasar harap nona maafkan Diam! Ya bewe geli dibuatnya, pikirnya Sepasang suheng dan sute ini, serasi sekali Yang satu baik yang satu jahat Rupanya si Tauto itu sudah biasa minta maaf pada orang Setelah orang mengaturkan maaf, kemarahan Jelita itu sudah berkurang, tapi masih mendongkol Ia hanya ganda tertawa saja, dan tanpa membalas hormat si Tauto Ia lantas kembali masuk ke dalam kamarnya Sambil melangkah masuk, mulutnya mengomel panjang pendek Mau main-main dengan aku, ya? Hektometer, kurang ajar benar Kamar nona itu terletak di ujung dang Waktu ia melangkah masuk dan menyingkap tirai kebetulan Yakbud pun mengawasi ke situ Samar-sama ia seperti melihat ada bayangan orang lelaki yang pernah dikenalnya Tapi karena jaraknya amat jauh dan gang itu gelap, apalagi begitu masuk Si Nona lantas menutup pula kamarnya, maka Yakbud pun tak dapat melihat dengan jelas Hanya saja kedengaran lelaki itu rupanya tengah menasehati Si Nona maka Yakbwe buru-buru pasang telinga Pembicaraan yang di bagian muka dilakukan perlahan sekali hingga tak kedengaran jelas Tapi pada akhirnya, karena si lelaki agaknya marah, kata-katanya pun agak keras Yaitu demikian mereka sudah tak mau cari setori, maka kau pun janganlah cari perkara lagi Dari pembicaraan itu jelaslah kiranya bahwa Si Nona bermaksud hendak melanjutkan persetoriannya dengan Tauto tadi Tapi si laki anggap tak perlu karena urusan toh sudah selesai sampai di situ Waktu dapat menangkap nada suara orang lelaki itu, terbeliaklah Yakbwe Ya, tak salah lagi, itulah nada suara Heksya Sudah berulang kali ia bertengkar dengan Heksya, maka ia pun tak asing lagi akan nada anak muda itu Jangan lagi kata-kata Heksya yang diucapkan terakhir itu, dapat didengarnya jelas sekalipun Hei-nya samar-samar saja, namun ia tetap akan dapat membedakannya sebagai nada suara pemuda itu Sekalipun begitu, Yakbwe belum berani yakin seratus persen Ia minimang-nimang dalam hati, masakan dia itu Heksya Masakan dia berada dalam kamar dengan seorang wanita Apakah lain orang yang suaranya sama dengan dia? Tapi mengapa begitu persis sekali? Ini mau tidak ikut pasang telinga, jadi ia tak mendengar suara pembicaraan Heksya tadi Melihat Yakbwe terlongong-longong seperti orang yang kehilangan semangat, ia segera menertawakannya Nona itu sungguh cantik sekali Tidakkah kau kesemam melihatnya? Ah, sayang ia sudah bersuami Kalau kau kurang ajar memandangnya dengan lekat, awas, suaminya tentu akan Membikin perhitungan padamu Sudahlah, jangan melamun bereskan dulu kamar kita Baru Inio hendak menghampiri Chiang Kui, pengurus hotel, si hidung besar sudah mendahului Sambil berdiri di sebelah Chiang Kui, si hidung besar tertawa cekik-ikan dan berbisik-bisik Siapakah nama Nona itu tadi? Pemuda itu apanya? Tahukah kau? Peraturan hotel ini ialah, asal membayar saja siapapun boleh menginap Dan kita tak berhak untuk menanyai keterangan tentang pekerjaan dari tiap-tiap tetamu Pertanyaanmu tadi, maaf, aku tak dapat mengetahui, sahut Chiang Kui Masakan nama mereka saja kau tak tahu? Tanya si hidung besar Nona itu yang mencatatkan nama padaku Tapi si pemuda tak turut datang, kata Chiang Kui Tapi dia justru yang kutanyakan memang nama Nona itu Si pemuda tak begitu perlu bagiku, ujar sehidung besar Karena kau berasal dari daerah seik Mungkin kau tak begitu jelas tentang adat istiadat di daerah Tiongto, Tiongkok, sini Apalagi seorang Nona tak lebih dulu mengatakan namanya Kita tak leluasa bertanya padanya Si hidung besar kerutkan dahinya, tiba-tiba ia merogoh keluar sebuah pundi uang ujarnya Cukup aku ketahui si Sina itu saja, uang ini akan menjadi milikmu Pundi uang tak kurang dari sepuluh tel beratnya Seketika berkilatlah metu si Chiang Kui Ia garuki kepala, tiba-tiba berkata Ah, teringat aku sekarang Ku dengar pemuda itu memanggil si Nona Ah, apa itu oh, ya Nona Su Si Tauto berteriak, matanya dipentang lebar-lebar Kerut wajahnya menampil kaget girang Buru-buru sehidung besar menyikutnya Bagus-bagus, uang ini untuk mulai katanya dengan tertawa Setelah memberikan uang pada Chiang Kui Ia lantas ajak suhengnya masuk kembali ke kamarnya Melihat sehidung besar menyugok uang kepada Chiang Kui Untuk menanyakan tentang si dari si Nona tadi Heranlah Nyo dibuatnya Tapi ia tak mempunyai dugaan lebih panjang Berbeda dengan yak BWE Yang selain terperanjat pun terlintas dalam pikirannya akan peristiwa di warung arak tempoh hari Di mana si imam mengoceh tentang diri Hiksia Ah, sungguh kebetulan sekali Nona itu seorang shisu dan tempoh hari imam itu mengatakan kalau Hiksia mempunyai kawan akrab seorang nona apakah bukan nona itu yang dimaksudkan Tapi imam itu mengatakan kalau Hiksia tak senang kepada sahabatnya wanita Tetapi mengapa sekarang ia tinggal sekamar dengan nona itu demikian yak BWE Mini memang nimang dalam hati Makin memikir makin melantur tak keruan Ia tak dapat menemukan jawaban yang positif Waktu Inyo pesan kamar Chiang Kui menjadi gugup dibuatnya Karena melihat Inyo dan yak BWE mengenakan pakaian opsir Chiang Kui itu ketakutan buru-buru ia memberi hormat dan menerangkan bahwa hanya tinggal dua buah kamar yang masih kosong Entah Inyo suka menempatinya tidur Sungguh kebenaran Memang kita menghendaki dua buah kamar Asal bersih sudahlah Kami bukan seperti paderi dari seik itu kalau tidak kamar kelas satu tidak mau Sahut Inyo Belum pernah Chiang Kui itu berjumpa dengan orang pembesar militer yang seramah itu Girangnya bukan main Tersipu-sipu ia mengantar Inyo dan yak BWE masuk Inyo dan yak BWE satu kamar Sedang BWE satu kamar Lagi-lagi terjadi hal yang kebetulan Kamar Mereka hanya terpisah satu kamar dengan si Nona dan pemuda tadi Setelah Chiang Kui pergi Maka Bihu menghampiri ke tempat Inyo katanya Gerak-gerak kedua orang seik itu aneh sekali Malam ini kita harus waspada Ya, memang kulihat mereka itu bukan orang baik Tapi kita dalam penyaruan sebagai opsir tentara Rasanya mereka tentu tak berani mengganggu kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!